bismillah teman-teman ini kemarin mixer saya rusak jadi saya coba berkreasi karena di rumah kebenaran ada bor disini bornya bor matek 350 watt saya ikat di balok ini ini adalah alternatif saja ya sayang karena belum ada dana untuk beli mixer baru ini saya ikat dengan karet ban ikat disini ikat disini kemudian disini ada apa gasnya bisa disetel ditahan dengan karet ya gak perlu di pakai tangan kemudian ini kemudian ini ya untuk mata mixernya saya gunakan mata mixer pilip yang spiral tapi sudah di modip ya pakai tang ditarik ditarik jadi seperti ini ya untuk video yang pertama ini saya tidak saya tidak sertakan dengan percobaan mengadon tadi sudah mengadon berhasil baru seperempat ya rencana mau mengadon setengah kilo sampai satu kilo ya ini saya di video yang pertama ini saya hanya menceritakan tentang pembuatan pembuatannya mungkin ada yang bingung di rumah ada bor tapi nganggur tidak digunakan kemudian mixernya lagi rusak bisa diakalin dengan membuat bor listrik ini menjadi mixer nah ini batang balok ini saya letakkan disini ini ada meja ya di samping meja ya ini di samping meja karena gak ada dudukan lain saya kasih balok ini balok ini disini ini ya pakai balok kemudian ada dua ya nah ini bisa dilihat Waalaikumsalam tunggu sebentar kakak tengok dulu kak ada aminnya Amioli ya maaf ya tadi ada tamu kita lanjut lagi ini apa balok kayu jadi nanti dia dimasukkan di dalam ini ya ini mudah cara buatnya insyaallah teman-teman bisa merakit sendiri dari balok kayu tinggal diukur dari baloknya ini caranya ini caranya tinggal dimasukkan 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 disini dimasukkan disini dimasukkan disini nah seperti ini ya yang kakak yang kakak ini yang kakak yang mak ya posisinya seperti ini ya pas disini seperti ini kemudian untuk mangkoknya bisa kita gunakan mangkok plastik atau panci nah ini saya menggunakan mangkok plastik tupperware jadi bisa seperti ini ya bisa ditahan ketika berputar bisa ditahan untuk informasi bor ini bor maktek ini dari makita ini pedal gasnya ini bisa kita atur kecepatannya dari dengan menekan ini gasnya ini kalau kita sedikit menekan dia pelan kemudian ditekan sedang agak kencang kemudian ditekan full dia paling kencang ya maksimal begitulah cara merakitnya mungkin di video berikutnya kita akan tunjukkan bagaimana kerja mixer rakitan ini mungkin sampai disini dulu mungkin sahabat yang ingin membuat bisa tanyakan di kolom komentar kalau ada yang kurang jelas ini tapi ini mudah sekali hanya perlu balok-balok ini saja yang ditempelkan di meja atau lemari atau dinding kayu terserah mana yang mudah menurut sahabat sekalian inilah mixer rakitan dari bor terima kasih assalamualaikum warahmatullahi berikutnya berikutnya